Memecah kebisingan malam dengan mengendarai sepeda motor, para pemuda berhamburan sambil menyerang warga yang berada di jalan menggunakan senjata tajam. Peristiwa itu terjadi minggu dini hari 2 Mei 2021 lalu. Tepatnya pukul setengah tiga pagi, di saat warga tengah menyiapkan santap sahur. Menurut kesaksian warga, para anggota geng motor itu tiba-tiba datang ke jalan Babu Roya di 2 dan langsung menyerang para pemuda yang merupakan warga sekitar dengan senjata tajam. Aksi bengis ini terekam kamera pengawas CCTV yang berada di salah satu rumah warga. Kerombolan motor ini membacok salah satu pemuda yang ada di nongkrong di sana. Terjadilah keributan setelah dibacok dia langsung kabur ke arah Amarilis. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit segera, sedangkan pelakunya langsung kabur tidak tertangkap. Akibat kejadian itu, satu orang pemuda berinisial R berusia 25 tahun mengalami luka bacok pada bagian pinggang, perut, dan kaki. Warga pun berharap polisi segera menyelidiki kasus ini dan menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Malokolin, untuk CSIR TV.